Dan tentunya ketika kita bicara sebagai wadah kebudayaan memang, sebagai suatu pusat kebudayaan memang itulah fungsi dan amanah utama kan. Jadi bagaimana bangkun negara itu bisa menjadi suatu tempat untuk berkarya, suatu tempat untuk bisa merayakan kebudayaan bersama-sama tidak hanya Jawa bahkan seluruh Indonesia atau bahkan dunia seperti yang kami sudah lakukan beberapa kali dengan beberapa event kebudayaan internasional. Jadi memang bangkun negara ini tempat kita bisa berkumpul, bisa berkarya, bisa berdiskusi, bisa belajar tentang satu sama lain dan kita sama-sama bisa menggali dan merayakan kebudayaan. Kurang lebih visinya seperti itu. Jadi bangkun negara ini kami membina beberapa departemen kesenian, khususnya di bidang tari, di bidang tarawitan, dan juga di bidang pendalaman. Oh dan satu lagi keroncok, jadi ya yang balik baru. Ya ini yang tiga ini berjalan sudah untuk waktu yang sangat lama ya, mungkin keroncok ini yang lebih baru lah. Mungkin sekitar tahun lalu ya. Jadi ya tentunya kembali lagi ya, kenapa kami mempunyai departemen kami sendiri? Karena ya kami ingin mengembangkan mereka dan menjadikan bagaimana melalui mampu negara para pelaku seni ini juga bisa berkembang. Bagaimana bisa memperkenalkan kebudayaan Jawa yang adiluung ini kepada masyarakat semua sempurna masyarakat. Dan ini tidak terbatas dengan masyarakat nasional maupun internasional. Karena ya kami percaya bahwa kebudayaan itu kan sefatnya tidak terbatas ruang dan waktu ya. Justru ini menjadi sesuatu aset dan keunikan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain sebetulnya. Dan tentunya ketika kami menjalankan beberapa misi kebudayaan ini di negara-negara tadi itu ya responnya sangat menyenangkan, sangat positif. Dari masyarakat Indonesia yang ada di sana, warga negara Indonesia yang ada di tempat yang bersangkutan maupun dari orang-orang lokalnya pun ternyata senang sekali. Dan ini menjadi pengenalan awal lah untuk kebudayaan Jawa atau khususnya dalam hal ini terhadap penegaran. Dan ternyata dari perjalanan-perjalanan itu pun juga banyak kemitraan juga yang jaringan yang kami bentuk juga selama di sana. Sebetulnya secara filosofis dulu ya, secara filosofis sebetulnya taman itu kan menjadi tempat bersenak-senak. Tempat berkumpul, tempat yang sifatnya itu kan hangat dan memberikan suatu kenyamanan juga kan. Nah itulah kenapa ya jadi taman ini sebetulnya adalah perwujudan fisik dari cita-cita besar kami melalui kebudayaan. Bagaimana masyarakat melalui kebudayaan yang kami miliki, yang kami bagikan dan kami pancarkan dengan penegaran ini masyarakat juga bisa ikut mendapatkan rasa kesenangan dan kehangatannya itu tadi. Seperti berada di sesuatu taman. Harapan itu sudah cukup simpel ya sebetulnya. Harapan saya cukup simpel. Yang penting apa yang kami lakukan di sini itu bisa membuat masyarakat itu senang aja sih. Sebetulnya itu aja. Senang dan juga bisa ikut bangga bahwa ya kita sebagai masyarakat Jawa atau khususnya masyarakat 12 ini masih mempunyai suatu kebudayaan dan suatu pusat kebudayaan di bangku negara yang menjadi bagian dari identitas kita semua. Itu aja sih mas, betul. Tentunya ya untuk pengembangan perpustakaan saya rasa menjadi suatu program yang penting karena ini kan terkait dengan dokumen-dokumen yang ratusan tahun dan sebagainya. Nah ini sebetulnya ini kan butuh atensi dan butuh perawatan yang mendalar. Jadi itu yang salah satu yang dijangka waktu terdekat ini lah. Dan juga ya pengembangan museum sedangkan dilakukan harapannya di bulan Agustus atau September kita bisa buat dulu pameran temporer lah. Jadi ketika pengunjung datang ke bangku negara itu juga ada engagement, ada interaksinya dengan cerita-cerita sejarah, cerita-cerita zaman dulunya lah. Jadi itu sedang kami garap ya semoga di bulan September lah atau Agustus nanti kita bisa perkenalkan kepada para pengunjung yang datang ke bangku negara. Terima kasih telah menonton!